Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Ini Mbok sedang membuat olahan Dari Bunga tahu ini enak banget Langsung aja yuk Mari kita masak Ini adalah 50 lembar Bunga tahu kita rendam dengan air Lalu kita haluskan 500 gram ayam dada tanpa tulang 3 sendok makan Udang rebon yang sudah dicuci Bersih dan disangrai 1 sendok makan Bawang putih goreng 1 sendok makan bawang merah goreng 1 sendok makan kecap asin 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh micin 1 sendok teh gula 1 sendok teh lada bubuk Serta setengah sendok teh kado bubuk Lalu ini ada 1 butir telur Kita aduk ya Kita pindahkan dulu wadahnya Ini kita tambahkan 5 sendok makan Sagu tapioca Atau tepung tapioca Kita pindah dulu wadahnya ya Kita campur rata Tambahkan juga 2 batang daun bawang iris Kita aduk rata lagi Setelah adonannya tercampur rata Setelah adonannya tercampur rata Kita akan bentuk ya Kita ambil Bunga tahunya Lalu kita ambil adonan Baksonya Lalu kita akan gulung Nah ini bisa menjadi Sekitar 50 Buah Bakso gulung Atau ini apa namanya teman-teman Di tempat teman-teman Setelah itu kita kukus Kukus selama kurang lebih 20 menit ya Nah ini Kita susulkan sisanya Ini bau kukus selama 20-30 menit Nah selama teng Dan sudah turun suhunya Ini bisa disimpan Jadi stok makanan Dan sisanya bisa kita olah ya Bisa digoreng Atau menjadi tumis Nah ini akan bau Buat Goreng ya Kita goreng Dengan sedikit minyak saja Ini juga udah enak banget Kalau sudah mateng Tinggal dicocol saja Dengan sambal saus ya Ini jadi Kudapan atau snack Atau Akan kita juga tumis 3 siung bawang merah 3 siung bawang putih iris Dan 15 buah cabai iris Tumis sampai wangi Biar lebih sehat Kita tambahkan 1 buah wortel iris Dan 250 gram buncis Yang sudah kita potong Dan kita cuci bersih Lalu kita tumis lagi Untuk menyatukan rasa dan bumbu Kita tambahkan sedikit air 100 ml air Kita beri 1 sendok teh kaldu bubuk Dan 5 sendok makan kecap manis Serta 1,4 sendok teh lada bubuk Lalu kita masukkan 100 gram kol 25 buah bakso gulung Kita aduk rata Kita aduk rata Bisa ditambahkan dengan Saos tiram Jika ada ya Ini hanya kecap manis saja Sudah enak Setelah diaduk-aduk rata Warnanya biar lebih gelap Kita tambahkan kecap manis lagi Jadi total 5 sendok makan ya Tadi di awal kira-kira sekitar 2-3 Ini kita kasih lagi Baru kita aduk rata sebentar Dan tumis bakso gulungnya Bisa siap kita sajikan ya Kita matikan kompornya Nah ini teman-teman Bisa jadi salah satu Ide dan alternatif Menu harian Cara membuatnya Mudah dan praktis Bisa jadi stok makanan Untuk kembang tahunya Atau bunga tahunya Bisa dibeli di toko online Ini membuat beli di toko online Demikian Selamat masak enak untuk keluarga Selamat mencoba Salam kuliner Nusantara Endes rendes maknyos Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.